Hem, kamu terlihat jauh lebih baik dengan pakaianmu. Ye Chen Feng tersenyum sambil menatap Suansia. Wajahnya semerah apel, tubuhnya penuh, dan payudaranya bulat. Kamu, kamu, apakah kamu bahkan tahu cara berbicara? Suansia menyadari bahwa ketika Ye Chen Feng membuka mulutnya, dia bisa melihat bahwa dia setengah mati karena marah. Wajah kecilnya yang cantik dan lembut berwarna hijau dan merah pada saat bersamaan. Baiklah, kamu dan yang lainnya, ikuti aku ke Gua Suan Jian. Ye Chen Feng menunjuk keempat murid perempuan dari surga pedang yang mendalam yang berada dalam keadaan menyesal setelah kerudung putih mereka terlepas. Nona muda, siapa dia? Keempat murid perempuan Gua Suan Jian memandang Ye Chen Feng dengan hati-hati. Dia orang jahat, jagoan besar yang tak termaafkan. Suansia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Haruskah kita memberitahu Grotto Masters? Seorang murid perempuan dari Gua Suan Jian bertanya dengan ketakutan. Ini? Ini? Suansia juga ingin memberitahu Suan Yi, Suan Zi Wei, dan yang lainnya tentang kedatangan Ye Chen Feng, tapi dia takut membuat marah Ye Chen Feng, yang kekuatannya tak terduga. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kami akan mengikutinya ke surga Gua Suan Jian. Kamu Chen Feng, mengapa kamu datang ke Gua Suan Jian? Ketika dia mengikuti Ye Chen Feng ke Gua Suan Jian, Suansia tidak merasakan niat membunuh dari Ye Chen Feng. Dia sedikit rileks dan berkata, jangan bilang kamu menyukai saudara perempuanku dan datang ke sini untuk melamarnya. Tidak, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kamu Chen Feng, aku memperingatkanmu. Gua Suan Jian memiliki latar belakang yang kuat. Sebaiknya kamu tidak main-main. Suansia mengepalkan tinjunya dan memperingatkan dengan keras. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan Suansia dan terus berjalan menuju Green Ridge Mountains. Ketika dia mendekati pintu masuk Gua Pedang Misterius, Ye Chen Feng kebetulan bertemu dengan dua pria dan seorang wanita yang baru saja diatemui di kaki gunung. Ketika mereka bertiga melihat empat murid perempuan dari surga Gua Pedang Misterius, mata mereka berbinar dan mereka dengan cepat berjalan mendekat. Namun, mereka sama sekali mengabaikan Ye Chen Feng dan Suansia. Sudah, Liu Su, dan Bai Ling menyapa empat master abadi. Sudah dan dua lainnya datang sebelum empat wanita dari Misterius Sword Calf Heaven. Mereka membungku dengan hormat dan berkata, kami di sini untuk menjadi murid Anda. Terimalah kami. Hari ini bukan waktunya untuk secara formal mengakuiku sebagai gurumu. Kamu harus kembali dalam beberapa hari. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Anda. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Sudah dan dua lainnya sedikit berubah saat mereka memelototinya. Yang mulia, bukankah Anda terlalu berpikiran sempit? Mungkinkah Anda satu-satunya yang diizinkan memiliki master dan kami tidak diizinkan? Bai Ling yang cantik berkata dengan marah. Aku sudah mengatakan bahwa aku di sini bukan untuk secara resmi mengakuimu sebagai guruku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dan aku memintamu pergi demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kami tidak membutuhkan siapapun untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Sudah berkata dengan marah. Liu Su memutar matanya dan berkata dengan keras, Tuan abadi, dia baru saja memfitnah Surga Gua Pedang Misterius. Dia mengatakan bahwa Surga Gua Pedang Misterius tidak pantas menjadi gurunya. Tolong jangan tertipu olehnya. Aku memang mengatakan itu. Ye Chen Feng menganggup dan secara terbuka mengakui, mereka tidak pantas menjadi guruku. Mendengar pengakuan publik Ye Chen Feng, keempat master abadi tidak marah. Sudah dan dua lainnya tercengang saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Mendengar Ye Chen Feng memfitnah Surga Gua Pedang Misterius, Suansia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Ye Chen Feng, dendam macam apa yang kamu miliki dengan Surga Gua Pedang Misterius? Tidak ada dendam, tidak ada dendam. Tapi aku tidak salah. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, aku bisa mengalahkan Misterius Sword Calf Heaven sendirian. Menurutmu siapa yang bisa mengajariku? Kamu, Suansia terdiam. Sudah dan dua lainnya bahkan lebih terkejut. Siapa orang ini yang mengalahkan Misterius Sword Calf Heaven sendirian? Sudah dan dua lainnya menatap Ye Chen Feng dengan ketakutan di mata mereka. Tubuh mereka gemetar. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Cepat bawa aku ke Surga Gua Pedang Misterius. Kata Ye Chen Feng dengan nada memerintah. Dia, apakah dia di sini untuk menantang Surga Gua Pedang Misterius? Melihat master abadi yang mereka anggap sebagai dewa mengikuti Ye Chen Feng dengan patuh, mereka bertiga memiliki pemikiran yang menakutkan di benak mereka. Seolah-olah mereka disambar petir, mereka tidak bisa bergerak satu incipun. Tidak lama kemudian, suara bernada tinggi, seperti raungan naga, terdengar dari kedalaman Green Mountain. Ye Chen Feng ada di sini untuk mengunjungimu. Ye Chen Feng berdiri di luar Surga Gua Pedang Misterius, yang disegel oleh lapisan batasan. Raungannya yang menakutkan bergema di sembilan langit. Empat murid perempuan dari Surga Gua Pedang Misterius yang berdiri di sampingnya tidak dapat menahan suara Ye Chen Feng. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Kaki mereka gemetar, dan mereka jatuh ke tanah. Suansia, yang merupakan leluhur Tau Bintang 1, dapat menahan gelombang suara yang menakutkan. Namun, jiwanya terguncang, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tuan Ye, apa yang membawamu ke Surga Gua Pedang Misterius? Mendengar suara Ye Chen Feng, pintu yang tertutup rapat dari misterius Sword Cave Heaven terbuka. Embusan kis spiritual abadi yang kaya menyembur keluar. Master Gua Pedang Misterius, Suan Ye, bahkan lebih cantik dari peri. Suan Zi Wei dan yang lainnya, yang sangat berbakat, muncul di depan pintu. Ada apa? Master Gua Suan tidak mengizinkanku masuk untuk minum teh. Apa kau akan menahanku di luar seperti ini? Sepertinya ini bukan cara memperlakukan tamu. Ye Chen Feng memandang Suan Ye, Suan Zi Wei, dan yang lainnya dengan senyum tipis. Tuan Ye, jika Anda datang dengan niat baik, Surga Gua Pedang Misterius secara alami akan memperlakukan Anda dengan standar tertinggi. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki niat baik. Suan Ye melirik Suansia dan yang lainnya, yang berdiri di samping Ye Chen Feng. Mereka diduga disandera olehnya. Bahkan jika saya tidak memiliki niat baik, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Lagi pula, Suansia masih ada di tanganku. Jejak kemarahan muncul di wajah dingin Suan Zi Wei saat dia berkata dengan marah, Kamu Chen Feng, kamu adalah orang yang ambisius. Kamu seharusnya tidak menggunakan cara tercela untuk mengancam kami. Kaka, Ye Chen Feng ini adalah orang yang tercela dan tidak tahu malu. Dia, dia, dia menggertaku. Suansia menggigit bibirnya dan berkata dengan terhina. Kamu Chen Feng. Kamu Chen Feng, apa yang kamu lakukan pada adik perempuanku? Suan Zi Wei mengerutkan alisnya saat melihat mata Suansia memerah seolah-olah dia telah dianiaya. Pikiran buruk muncul di benaknya saat dia dengan marah meraung. Aku juga ingin tahu apa yang kulakukan padanya. Kata Ye Chen Feng agak terdiam. Suansia tampaknya mendapat dukungan saat dia memelototi Ye Chen Feng dan berteriak, Kamu masih berani mengatakan itu. Kamu merusak reputasiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku. Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan sakit kepala datang. Jika dia tahu bahwa Suansia sangat sulit untuk dihadapi, dia pasti tidak akan menyandera leluhur ini. Kamu Chen Feng, kamu berani merusak reputasi adik perempuanku. Aku akan membunuhmu. Suansi Wei dan saudara perempuannya memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat adik perempuannya kemungkinan besar akan dirugikan, Suansi Wei sangat marah. Dia mengabaikan perbedaan besar dalam kekuatan dan memanggil pedang leluhur air musim gugur untuk menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng segera memanggil jiwa pedang leluhurnya untuk menghadapi serangan Suansi Wei. Setelah merampok dua sekte dan satu klan, Ye Chen Feng telah memperoleh sejumlah besar kristal pedang suci. Dia telah menggabungkan mereka semua ke dalam jiwa pedang leluhurnya, sangat meningkatkan kekuatannya hingga mendekati artefak leluhur bermutu tinggi. Dengan satu tebasan, jurus pembunuh Suansi Wei dihancurkan oleh jiwa pedang leluhur. Dia terpaksa mundur oleh gempa susulan yang kuat dari jiwa pedang leluhur. Gadis kecil, jika kamu tidak menjelaskan dirimu dengan jelas, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ye Chen Feng memelototi Suansi yang mengoceh dengan dingin, niat membunuhnya mengerikan. Kamu, kamu, apakah kamu tiba-tiba muncul saat aku sedang mandi? Hati Suansi bergetar saat dia bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng. Dan kemudian, Ye Chen Feng berbisik. Dan kemudian, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak secantik kakak perempuan? Dan jika kakak perempuan ada di sini, dia akan mengintip dan tidak tertarik padaku. Suansi melanjutkan. Dan kemudian, wajah Ye Chen Feng menjadi gelap sementara Suansi Wei tersipu. Dan kemudian kamu acuh tak acuh padaku. Sambil menyander aku, kamu terus mengatakan bahwa aku tidak cantik. Suansi menggertakkan giginya. 1902 Baiklah, mari kita bicara di dalam. Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng tidak menipu Suansi, Suansi menghela nafas lega. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengundang Ye Chen Feng ke Gua Suansian. Suansi, jangan bicara omong kosong di masa depan. Apakah kamu tahu bahwa apa yang baru saja kamu katakan hampir menyebabkan Gua Suansian jatuh ke dalam kutukan abadi? Suansi Wei mendatangi Suansi, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, dan mengiriminya pesan telepati. Jangan khawatir, kak. Aku jamin si cabul besar itu tertarik padamu. Dia tidak akan membunuhmu. Suansi menepuk payudaranya yang montok dan berjanji. Namun, saat dia selesai berbicara, tiga bendera leluhur kuno terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, mereka bergoyang dengan cepat dan berubah menjadi rune yang tampak seperti air yang mengalir, menyegel seluruh Gua Suansian. Cabul besar, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi Suansia sedikit berubah saat dia meraung pada Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya, selalu menentangnya. Dia baru saja membuat janji serius, tapi Ye Chen Feng segera menamparkan wajahnya dengan tindakannya. Ye Chen Feng perlahan berbalik, menatap wajah kecil Suansia yang marah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, untuk menjegahmu kembali pada kata-katamu, aku harus menggunakan metode khusus. Suansi Wei dengan lembut menggigit bibir merahnya yang menggoda dan menatap wajah Ye Chen Feng yang dingin dan sombong, dan berkata, Tuan muda Ye, Gua Suansian tidak ingin menjadi musuhmu. Apa yang diperlukan bagimu untuk membiarkan kami pergi? Ye Chen Feng menatap wajah halus Suansi Wei dan berkata, Selama kamu berjanji satu hal padaku, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Baiklah, katakan. Suansi Wei seperti mawar yang dingin dan sombong. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya yang menggoda dan menatap mata Ye Chen Feng. Tidak, Kak, bagaimana jika orang mesum besar ini menginginkanmu? Anda adalah orang suci dari surga Gua Pedang Misterius. Orang cabul ini tidak cukup baik untukmu. Ekspresi Suansia berubah. Dia meraih lengan Suansi Wei dan berteriak pada Ye Chen Feng, Kamu Chen Feng, aku memperingatkanmu. Adikku adalah penerus leluhur. Jika kamu berani memiliki ide tentang dia, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Gadis kecil, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Aku tidak tertarik pada adikmu. Aku ingin Raja Pedang Misterius. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum arogan. Kaisar Pedang Mistik, leluhur. Ye Chen Feng, kakamu diam-diam jatuh cinta dengan leluhur. Mata Suansia membelalak. Dia menunjuk jari gemetar pada Ye Chen Feng. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat monster. Leluhur adalah laki-laki. Kata-kata Suansia membuat sudut mata Ye Chen Feng berkedut hebat. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepala Suansia. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pikiran yang tak terbayangkan. Suansia kehilangan ketenangannya dan berseru. Ekspresi Suansi Wei dan Suanyi sangat berubah. Mereka tidak menyangka Ye Chen Feng ada di sini untuk Raja Pedang Misterius. Gadis kecil, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kemarahan dan dengan dingin memperingatkan, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menelanjangimu, menggantungmu, dan memukulmu. Kak kamu berani, kata-kata Ye Chen Feng segera membuat Suansia bersikap. Yang Nobel Ye, kamu ingin berurusan dengan leluhur. Suansi Wei menekan keterkejutan di hatinya dan dengan marah memelototi Ye Chen Feng. Aku tidak akan berurusan dengan Kaisar Pedang yang mendalam. Aku hanya akan memberinya kesempatan, kesempatan baginya untuk tunduk kepadaku. Apakah kalian semua bersedia untuk memundang Kaisar Pedang yang mendalam kembali ke surga pedang yang mendalam? Ye Chen Feng bertanya dengan tenang dengan tangan di belakang. Apa, kamu ingin berurusan dengan leluhur? Ye Chen Feng, kamu. Suansia menjadi cemas dan melupakan peringatan Ye Chen Feng, dia meraung pada Ye Chen Feng. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jiwa pedang leluhur yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng terbang ke bawah dan menunjuk ke dahinya. Ye Chen Feng benar-benar takut pada Suansia dan tidak ingin mendengarkan suaranya saat dia memperingatkannya, Gadis kecil, kuharap kamu tidak memaksaku. Suansi Wei menggigit bibirnya dan dengan marah menatap Ye Chen Feng saat dia dengan tegas berkata, Yang Nobel Ye, leluhur adalah naga ilahi di langit. Dia tidak akan pernah tunduk padamu. Bahkan tiga istana pedang besar tunduk padaku. Tidak bisakah Raja Pedang Misterius tunduk padaku? Kata Ye Chen Feng dengan mengejutkan. Apa, tiga istana pedang besar diserahkan padamu? Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan kegemparan besar di Gua Pedang Misterius. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Hairless, fierce spirit, pencari emas, keluarlah. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Jue Wu Qing dan dua lainnya. Kepala sekolah yang tidak berperasaan, leluhur roh ganas, leluhur pencari kehidupan. Melihat tiga orang di sebelah Ye Chen Feng, Gua Pedang Misterius yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Perasaan buruk muncul di benak Suan Ziwei dan yang lainnya. Kev Lord Suan, apakah Anda bersedia bekerja sama? Selama Anda mengirim pesan ke Mystic Sword Soverein dan memintanya untuk datang ke Mystic Sword Grotto Heaven untuk membantu, saya berjanji tidak akan mempersulit Anda, kata Ye Chen Feng kepada Suanyi, yang sedang berjuang dengan pemikirannya. Suanyi menggelengkan kepalanya dan menolak, maaf, bangsawan muda Ye. Tidak ada pengecut di Gua Pedang Misterius. Anda dapat membunuh kami sesuka Anda, tetapi kami tidak akan menghianati leluhur untuk diri kami sendiri dan memasukkannya ke dalam situasi putus asa. Ah, kalau begitu ini tidak akan mudah. Kalian semua tahu bahwa aku tidak akan menyerah sampai aku mencapai tujuanku. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan menatap Suan Ziwei yang keras kepala, jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Divine Demon Thor Dragon, Pea Kok King, Primitive Tau Fetus, dan Chaos Divine Beast dari Universe Mirror untuk membantu Hairless dan yang lainnya menekan Gua Pedang Misterius. Kamu Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Suan Yi dan yang lainnya tidak bisa menghentikan Jue Wu King dan yang lainnya. Suan Ziwei menjadi cemas ketika dia melihat para ahli dari Mysterious Sword Grotto Heaven ditekan. Kekuatan mereka disegel dan mereka diikat di tanah. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Salahkan dirimu sendiri karena tidak mendengarkan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melancarkan serangan sengit ke Suan Ziwei. Mereka bertarung sengit di Gua Pedang Misterius yang kacau balau. Formasi Pedang Alam Semesta, Tebas. Dengan pemikiran di benak Ye Chen Feng, 600 pedang kosmos menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk tornado pedang yang kuat. Itu meraung dan menyerang Suan Ziwei, menghancurkan serangannya dan memaksanya mundur. Ketika Suan Ziwei menggigit bibirnya dan melepaskan serangkaian gerakan pembunuhan yang mengerikan untuk menghancurkan tornado pedang dengan paksa, Ye Chen Feng mengendalikan 600 pedang kiankun untuk menyatu, mengubahnya menjadi pedang raksasa kiankun yang panjangnya puluhan kaki. Itu memancarkan kehendak dao yang menakutkan yang tampaknya mampu membelah kubah langit saat menebas ke arah Suan Ziwei. Uff! Menghadapi serangan pedang raksasa kiankun secara langsung, serangan S. Suan Ziwei hancur. Kekuatan mengerikan yang tersisa membombardir tubuhnya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Saat dia berjuang untuk bangun, roh pedang leluhur terbang di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng dan menunjuk ke kepalanya. Suan Ziwei, kamu kalah. Jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu bersikap baik. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Kamu Chen Feng, bunuh aku jika kamu punya nyali. Suan Ziwei tidak tergerak oleh peringatan Ye Chen Feng. Dia berjuang untuk bangun dan hendak menyerang lagi. Meskipun Ye Chen Feng bisa membunuhnya dengan satu pikiran, Ye Chen Feng tanpa sadar tidak ingin membunuhnya. Dengan pikiran, dia mengingat roh pedang leluhur dan memanggil Life and the Athlete untuk menekannya. Di bawah penindasan yang kuat dari Life and the Athlete, Suan Ziwei yang terluka parah tidak bisa melawan sama sekali. Dia segera dilumpuhkan oleh piring. Tatap mata saya. Saat Suan Ziwei ditekan oleh Life and the Athlete, Ye Chen Feng muncul di hadapannya dan mengendalikan ilusion ancestral Dao Diagram. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke mata Suan Ziwei. Dia secara paksa mengendalikan pikirannya dan memerintahkannya untuk meminta bantuan Kaisar Pedang Misterius. 1903. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ketika Suan Ziwei sadar kembali, dia menyadari bahwa tangan kanannya memegang rat cakram susunan komunikasi. Dia memiliki firasat buruk saat dia memelototi Ye Chen Feng. Tidak ada, aku hanya ingin kamu mengirim pesan ke Kaisar Pedang Misterius dan memintanya untuk menyelamatkanmu. Ye Chen Feng bertemu dengan mata indah Suan Ziwei dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu Chen Feng, aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu begitu tercela dan tidak tahu malu. Wajah Suan Ziwei memerah saat dia menatap Ye Chen Feng dan menggertakkan giginya. Sebenarnya, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Aku meminta Kaisar Pedang Misterius untuk datang ke sini untuk menyelamatkannya. Saat aku melangkah ke Ola Pedang Surgawi, aku mungkin akan membunuhnya. Ye Chen Feng bertemu dengan mata berapi api Suan Ziwei dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, kamu ingin menghancurkan Ola Pedang Surgawi. Mata Suan Ziwei membelalak saat dia mendengar kata-kata Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan tidak percaya. Ola Pedang Surgawi adalah tempat suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati semua orang di domain pedang. Ola Pedang Surgawi adalah dewa domain pedang dan mengendalikan hidup dan mati miliaran orang. Sejak berdirinya Ola Pedang Surgawi, tidak ada yang berani menyentuhnya. Itu benar. Ola Pedang Surgawi mengkhianati tuannya dan mengkhianati umat manusia. Itu layak untuk dihancurkan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan dominan. Kamu, bukankah kamu dari domain pedang? Pikiran menakutkan muncul di benak Suan Ziwei saat dia berteriak ketakutan. Baiklah, Suan Ziwei, kamu terlalu banyak bicara. Jika Anda tidak ingin disakiti oleh saya, maka bersikaplah. Selama Kaisar Pedang Misterius datang, aku jamin aku tidak akan menyakitimu. Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaan Suan Ziwei dan memperingatkannya dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika saya tidak berperilaku? Suan Ziwei menatap mata Ye Chen Feng dan berkata dengan agresif. Suan Ziwei, aku akui kamu sangat cantik. Kamu adalah wanita tercantuk yang pernah aku lihat dalam hidupku. Namun, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu untuk bersikap baik. Ye Chen Feng dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, Jue Qing dan Gatvin Candle Dragon mengendalikan seluruh pemandangan seperti angin musim gugur memotong daun-daun yang berguguran, menekan semua orang, termasuk Suan Yi. Kamu Chen Feng, jika kamu berani menyakiti Patriark, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Suan Ziwei menggigit bibirnya dan menatap marah pada Ye Chen Feng sebelum berjalan ke arah Suan Yi yang berwajah pucat. Suan Ziwei. Melihat sosok sempurna Suan Ziwei, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia duduk bersila di gua surga Mystic Sword yang kaya dengan Immortal Spirit Qi dan menunggu dengan tenang sampai Mystic Sword Emperor tiba. Waktu berlalu, dan segera, tiga hari telah berlalu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng membuka matanya. Melalui gerbang terbuka gua Suan Jian, dia melihat kekejauhan. Dia samar-samar melihat dua titik cahaya yang sangat cepat terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dua leluhur dao bintang enam yang perkasa. Melalui indera otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa dua orang yang terbang di atas telah mencapai alam leluhur dao bintang enam. Dia menduga bahwa dua kaisar aulah pedang surgawi, kaisar pedang misterius dan kaisar pedang langit, keduanya telah datang. Patriark, patriark ada di sini. Suan Xiwei dan yang lainnya tidak menunjukkan kegembiraan saat mereka merasakan aura Raja Pedang yang mendalam. Sebaliknya, mereka tampak khawatir. Ye Chen Feng tidak akan berani memprovokasi Raja Pedang yang mendalam jika dia tidak percaya diri. Raja Pedang Langit, dia juga ada di sini. Suan Xia yang bermata tajam melihat bahwa Raja Pedang Langit, yang setenar Raja Pedang Besar, juga datang. Dia sangat gembira. Kamu Chen Feng, jika kamu terus menjadi sombong dan memandang rendah gua pedang misterius kami, kamu akan menderita nanti. Namun, tidak ada jejak kepanikan di mata Jue King dan yang lainnya. Mereka telah melihat empat pakar progenitor rilem puncak di sisi Ye Chen Feng. Bahkan jika Raja Pedang Langit dan Raja Pedang yang mendalam memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka ditakdirkan untuk berakhir dengan tragedi. Jue King King, Devoring Evil Spirit, Jin Su Ming, ini sebenarnya kalian. Beraninya kamu, beraninya kamu menyerang Gua Suanjian. Berlutut dan menyerah. Kaisar Pedang Mistik terbang dengan aura pedang yang mengejutkan. Ketika Kaisar Pedang Langit melihat Jue Wu King dan yang lainnya di Gua Pedang Mistik, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang menyerang Gua Pedang Mistik berasal dari tiga istana pedang besar. Maaf, Raja Pedang yang mendalam. Kami telah tunduk pada Tuan Muda Ye, kami tidak akan mendengarkan perintahmu lagi. Jue King King berdiri tegak, mengabaikan mata marah Raja Pedang yang mendalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Kata-kata Jue King King seperti bom yang memicu gelombang besar di hati Raja Pedang yang mendalam dan Raja Pedang Langit. Meskipun tiga istana pedang besar tidak pernah di mata Allah Dewa Pedang, mereka masih merupakan kekuatan yang menakutkan. Selain Dewa Pedang, mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menaklukkan mereka. Raja Pedang yang mendalam, Raja Pedang Langit, aku meminta Suan Siwe untuk mengundangmu ke sini karena aku ingin kamu mengkhianati balai Dewa Pedang dan tunduk padaku. Apakah kamu bersedia? Ye Chen Feng mengendalikan tiga bendera formasi kuno yang besar untuk menutup pintu masuk Gua Pedang Misterius. Dia memandang Raja Pedang yang mendalam yang suram dan Raja Pedang yang mendalam dan berkata dengan lembut. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin kami tunduk padamu? Raja Pedang Langit, yang mengenakan jubah bulan berbintang, memiliki rambut seputih salju dan janggut, dan matanya bersinar seperti bintang. Dia berdiri di kehampaan seperti gunung dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin saat dia berkata dengan jijik. Itu benar. Untuk semut sepertimu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Raja Pedang yang mendalam berkata dengan dingin dan arogan. Huh, aku ingin menyelamatkan muka untukmu, tapi sepertinya tidak perlu untuk itu sekarang. Kata Ye Chen Feng dengan desahan lembut. Haha, itu kamu. Raja Pedang Langit tertawa terbahak-bahak. Sinar pedang yang tak tertandingi terbelah dari tubuhnya dan menebas Ye Chen Feng seperti bimas sakti yang telah jatuh ke dunia fana. Ye Chen Feng berdiri dalam keheningan saat dia diserang oleh Raja Pedang Langit. Dia menyaksikan sinar pedang yang tak tertandingi menebas Ye Chen Feng menjadi dua. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya. Dia mengulurkan tangan hitam pekat dan menamparkan sinar pedang yang menakutkan. Ledakan. Seluruh kekosongan bergetar. Sinar pedang yang ditebas Raja Pedang Langit bergetar hebat dan hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Semua orang dari Gua Suanjian tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Alam Leluhur Puncak Maha Kuasa. Raja Pedang Langit dan Raja Pedang yang mendalam terkejut ketika mereka merasakan aura menakutkan dari leluhur jahat puncak. Mereka akhirnya tahu mengapa ketiga istana pedang bersedia tunduk pada Ye Chen Feng. Siapa sebenarnya kamu? Raja Pedang Mistik yang mengenakan jubah tawis putih dan memiliki wajah merah dan mata cerah menatap Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh. Dalam kesannya, selain Dewa Pedang, hanya leluhur dari suku Langit Ilahi yang merupakan alam Leluhur Puncak yang Maha Kuasa. Selain mereka, dia belum pernah mendengar kelahiran alam Leluhur Puncak Maha Kuasa yang baru. Ketika Anda tunduk kepada saya, saya secara alami akan memberitahu Anda identitas saya. Ye Chen Feng berkata dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun alam Leluhur Puncak yang Maha Kuasa kuat, dia tidak cukup kuat untuk membuat kita menundukkan kepala. Raja Pedang yang mendalam dan Raja Pedang Langit dengan cepat berkomunikasi satu sama lain dan ingin mundur. Mereka ingin mengandalkan serangan absolut untuk mengobrak abrik ruang yang diciptakan oleh tiga bendera Arrai Kuno dan meninggalkan tempat ini. Apakah begitu? Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil Shen Daoksu, Shen Yenggu, dan Leluhur Fathian dari cermin semesta untuk menutup rute pelarian Raja Pedang Langit dan Raja Pedang Mendalam. Gul, Empat Alam Leluhur Puncak Maha Kuasa. Jejak ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menempati tubuh mereka, menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Keduanya benar-benar bisa melawan Alam Leluhur Puncak yang Maha Kuasa jika mereka bergabung. Namun, mereka tidak memiliki peluang melawan empat Maha Kuasa Alam Leluhur Puncak. Tidak hanya Raja Pedang yang mendalam dan Raja Pedang Langit yang tercengang, tetapi Xuanzi Wei dan yang lainnya juga tercengang. 1904 Aku telah meremehkanmu. Namun, meski aku mati, aku tidak akan tunduk padamu. Kamu harus menyerah. Meskipun kedua Swat Soverein berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, wajah lama mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan semangat pantang menyerah dari seorang ahli. Huh, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, bagaimana jika aku berjanji untuk membantu kalian berdua mencapai puncak Ancestor Rilem dalam waktu singkat. Huh, singkirkan trik kecilmu. Itu tidak berguna melawan kita. Penguasa Pedang Misterius mendengus dingin dan tetap tidak tergerak. Kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan ini. Mata Ye Chen Feng menyusut saat dia berkata dengan lembut, leluhur jahat, Fatian, aku akan menyerahkannya pada kalian berdua. Jangan bunuh mereka, biarkan saja mereka hidup. Ya, leluhur jahat puncak dan Fatian patuh. Mereka memegang senjata leluhur mereka yang kuat dan menyerang dua penguasa pedang. Mereka mulai bertarung dengan sengit di Misterius Sword Heavenly Abode. Meskipun penguasa pedang Misterius dan penguasa pedang langit adalah tangan kanan Dewa Pedang dan yang kedua setelah Dewa Pedang di aula Dewa Pedang, mereka belum mencapai alam leluhur puncak. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara mereka dan puncak leluhur jahat dan Fatian. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, gerakan membunuh keduanya terus-menerus dipatahkan. Serangan mereka ditekan oleh puncak leluhur jahat dan Fatian dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Kitab Suci Suantian, Hukuman Surgawi Niat dao leluhur Fatian mencapai ekstrim dan berubah menjadi hukuman surgawi yang tak ada habisnya. Dia menyerang Skysword King yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Serangan mengerikan itu dengan mudah merobek pertahanannya dan menghantam tubuhnya dengan keras, menghempaskannya. Fatian melukai penguasa pedang langit dan puncak leluhur jahat juga menggunakan serangan kuat untuk menyerang penguasa pedang Misterius. Dia terpaksa mundur saat dia batuk darah dalam jumlah besar. Kamu Chen Feng, aku mohon. Jangan biarkan mereka menyakiti leluhur. Melihat kaisar pedang yang mendalam yang batuk darah dan ditekan oleh leluhur jahat puncak, Suantian Zui merasa seolah-olah hatinya dipotong oleh pisau. Dia datang ke sisi Ye Chen Feng, menundukkan kepalanya yang mulia dan memohon belas kasihan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka. Ye Chen Feng melirik Suantian Zui yang cantik dari sudut matanya dan tetap tidak tergerak. 8 Pedang Bayangan Mistik Tertinggi Kaisar pedang mistik segera memuntahkan beberapa suap darah esensi ke pedang leluhur kelas menengah di tangannya, mengaktifkan kekuatan ofensif terkuatnya. Seketika, 8 bayangan muncul dan menyerang puncak leluhur jahat dari 8 arah. Menghadapi gerakan pembunuhan terkuat kaisar pedang misterius, leluhur jahat puncak tidak mengelak. Sebaliknya, dia meninju tubuh Archana Swat Emperor. Ledakan. Raja pedang mistik gemetar dan terpesona oleh leluhur jahat puncak. 8 Extinction Shadow Swat miliknya juga menebas tubuh leluhur jahat puncak, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Itu diambang kehancuran. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, tubuh yang rusak dari puncak leluhur jahat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jahat, ras jahat, kamu adalah leluhur jahat. Melihat bahwa leluhur jahat puncak memiliki tubuh abadi, Mystic Sword Sovereign membuka matanya lebar-lebar dan mengungkapkan sedikit kepanikan. Sebelum domain pedang di Segel, dia telah melakukan perjalanan ke dunia Void God dan bertarung melawan para ahli yang maha kuasa dari ras jahat. Dia tahu betapa mengerikannya ras jahat itu dan betapa sulitnya membunuh mereka dengan tubuh yang tidak bisa mati. Sementara penguasa pedang Mystic takut pada leluhur jahat puncak, penguasa pedang langit juga terluka para oleh leluhur fatian. Dia hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Mystic Sword Sovereign, Sky Sword Sovereign, izinkan saya bertanya, apakah Anda masih ingat darah ras itu mengalir di tubuh Anda? Ye Chen Feng berkata dengan arogan saat dia melihat penguasa pedang yang mendalam dan penguasa pedang yang mendalam yang penuh dengan luka. Kami, kami. Kedua Sword Sovereign tidak menjawab pertanyaan Ye Chen Feng. Apa? Sekarang domain pedang telah menjadi anjing ras surga, kamu bahkan tidak mengenali garis keturunanmu sendiri. Ekspresi Ye Chen Feng berangsur-angsur menjadi dingin dan membunuh. Kamu manusia. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, keduanya langsung memastikan identitas Ye Chen Feng. Benar, aku manusia. Aku terlahir sebagai manusia dan akan mati sebagai hantu manusia. Aku tidak akan pernah mengkhianati tuanku sepertimu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Sekarang, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia untuk membuka lembaran baru dan kembali ke umat manusia? Ini? Ini. The Mystic Sword Sovereign dan Sky Sword Sovereign saling melirik, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun mereka tidak melupakan garis keturunan mereka sendiri, domain pedang telah mengkhianati umat manusia untuk waktu yang lama, jadi mereka tidak memiliki perasaan buruk terhadap perlombaan surga. Mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Daun-daun yang jatuh kembali ke akarnya, kamu bahkan tidak mengenali akarmu, kamu pantas dipukul. Murid Ye Chen Feng menyusut dan dia berkata, Hari ini, aku akan memukulmu dan membangunkanmu. Segera setelah Ye Chen Feng selesai berbicara, leluhur fatian dan leluhur jahat puncak menyerang penguasa pedang mistik dan penguasa pedang langit pada saat yang sama. Dalam pertempuran sebelumnya, Mystic Sword Sovereign dan Sky Sword Sovereign terluka parah dan hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Mereka disiksa sampai mati oleh leluhur fatian dan leluhur jahat puncak. Mereka tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Tuan Mudaye, tolong biarkan leluhur-leluhur pergi. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Melihat Mystic Sword Sovereign, yang telah merawatnya, disiksa tepat di depan matanya, Xuan Ziwei merasa hatinya dipotong oleh pisau. Dia terus mengguncang lengan Ye Chen Feng dan memohon. Mereka lupa akarnya, aku hanya mencoba membangunkan mereka. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak tergerak. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Mystic Sword Sovereign, yang kulitnya robek dan dagingnya robek, tiba-tiba berbicara. Apa yang ingin Anda katakan? Ye Chen Feng memberi isyarat kepada leluhur fatian dan penguasa pedang langit untuk berhenti menyerang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kami tidak mengkhianati umat manusia. Ini semua keputusan Dewa Pedang. Jika kamu bisa membuat Dewa Pedang menundukkan kepalanya, kami akan setuju untuk tunduk padamu. Penguasa Pedang Mystic tidak ingin mati, dan dia tidak ingin menyeret dua pedang mistik ke bawah karena dia. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Sekarang, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Teruskan. Penguasa Pedang Mystic dan penguasa Pedang Langit, yang terluka parah, duduk bersila di tanah dengan bantuan Suan Siwei dan yang lainnya. Apa kultivasi Dewa Pedang saat ini? Ye Chen Feng bertanya. Kekuatan Dewa Pedang saat ini seharusnya berada di atas puncak alam leluhur. Ia dianggap sebagai Dewa Kosong setengah langkah, kata penguasa Pedang Mystic. Dewa Kosong setengah langkah. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan terus bertanya, Berapa banyak leluhur surgawi puncak yang ada di Aula Dewa Pedang? Suku Langit Ilahi sangat percaya diri dengan domain pedang. Mereka hanya mengirim satu leluhur surgawi puncak untuk menjaganya. The Mystic Sword Soverein berkata tanpa menyembunyikan apapun. Apa harta dari Aula Pedang Surgawi? Ye Chen Feng bertanya. Ini? Ini. Penguasa Pedang Mystic dan penguasa Pedang Langit saling memandang dan ragu-ragu. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dariku? Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah. Tidak, kami belum pernah melihat harta dari Aula Dewa Pedang. Dahulu kala, kami mendengar dari Dewa Pedang bahwa harta Aula Dewa Pedang akan berevolusi menjadi artefak Dewa Void. Penguasa Pedang Mystic menggelengkan kepalanya. Hentikan artefak Dewa. Wajah Ye Chen Feng menjadi gelap saat alisnya terjalin erat. Dewa Pedang Alam Dewa Kosong setengah langkah sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jika Dewa Pedang juga mengendalikan artefak Void God, itu akan membawa bencana yang menghancurkan. Sepertinya aku telah meremehkan Dewa Pedang. Dia lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dalam hatinya. Pertanyaan terakhir, di mana saya dapat menemukan kristal pedang leluhur? Ye Chen Feng mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke domain pedang. 1905 Ola Pedang Surgawi adalah penguasa sebenarnya dari wilayah pedang. Itu adalah tanah suci yang didambakan semua penggarap pedang. Itu terletak di puncak pedang ilahi dan mengendalikan seluruh wilayah pedang. Tuan Ye, puncak pedang ilahi tepat di depan kita. Ola Pedang Surgawi berada di bagian terdalam dari puncak pedang ilahi. Jue Wuking menunjuk ke pegunungan Dewa yang menembus awan di kejauhan. Setelah meninggalkan gua pedang misterius, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka melakukan perjalanan ratusan ribu mil dan tiba di puncak pedang ilahi. Baiklah, aku akan terus mengunjungi puncaknya. Ye Chen Feng menganggup dan mengirim Jue Wuking ke cermin semesta. Dia berjalan menuju puncak pedang ilahi yang agung yang dipenuhi dengan pedang esensi yang kuat. Karena Ola Pedang Surgawi adalah tanah suci yang didambakan semua penggarap pedang, itu menarik sejumlah besar penggarap pedang ke puncak pedang ilahi setiap hari untuk memahami esensi pedang. Namun, pada hari ini, ketika sejumlah besar penggarap pedang tiba di kaki puncak pedang ilahi untuk memahami inti pedang, mereka menyadari bahwa seluruh puncak pedang ilahi telah ditutup. Tidak ada yang bisa memasuki puncak pedang ilahi. Apa yang terjadi? Mengapa puncak pedang ilahi ditutup? Dalam sejarah wilayah pedang, tidak pernah ada penyegelan puncak pedang ilahi. Ini membuat banyak orang merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Huh, ayo kita semua kembali. Puncak pedang ilahi ditutup. Ku rasa itu tidak akan terbuka dalam waktu dekat. Betapa sialnya. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk memahami inti pedang dari puncak pedang ilahi dan menerobos langkah terakhir. Sepertinya tidak mungkin sekarang. Menurutmu mengapa puncak pedang ilahi tiba-tiba ditutup? Seorang pria dengan setelan seni bela diri biru dengan janggut berkata dengan cemberut. Aku tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang puncak pedang ilahi ditutup. Apakah menurutmu Aula Pedang Surgawi ditutup karena mereka menghadapi musuh yang kuat? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aula Pedang Surgawi telah menghadapi musuh yang kuat. Kekuatan apa yang menurut Anda dapat mengguncang posisi Aula Pedang Surgawi? Itu benar. Saat para pembudidaya pedang sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh di bawah puncak pedang ilahi yang tersegel, Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih panjang, perlahan berjalan mendekat. Hei, siapa itu? Jangan pergi. Puncak pedang ilahi ditutup. Seseorang melihat Ye Chen Feng berjalan menuju puncak pedang surgawi dan segera mengingatkannya. Mereka menunggu ku, jadi mereka menyegel puncak pedang ilahi. Ye Chen Feng menoleh dan menunjukkan senyum tipis. Jadi dia orang gila. Baiklah, baiklah, jangan ganggu dia. Aku telah melihat banyak orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia akan kembali dengan patuh sebentar lagi. Banyak orang mencibir, tidak ada yang percaya kata-katanya. Mendengarkan diskusi orang banyak, hati Ye Chen Feng setenang air. Dia perlahan berjalan ke bagian bawah puncak pedang ilahi yang disegel dengan batasan yang kuat. Tiba-tiba, dia meledak dengan kekuatan yang berada di luar imajinasi semua orang saat dia menekan batasan puncak pedang ilahi. Ledakan. Suara yang terdengar seperti lonceng besar terdengar di kehampaan. Kekuatan mengerikan mengguncang seluruh puncak pedang ilahi, menyebabkannya bergetar hebat. Sial, apakah orang itu gila? Dia benar-benar berani menyerang batasan puncak pedang ilahi. Apakah dia tidak takut dibunuh? Tapi kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengguncang batasan puncak pedang ilahi dengan satu pukulan. Sama seperti perhatian semua orang tertarik oleh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menekan kedua kalinya dan menyerang pembatasan puncak pedang ilahi. Pembatasan puncak pedang ilahi tidak tergoyahkan di mata orang biasa. Namun, itu bukan apa-apa di mata Ye Chen Feng. Di bawah serangan Ye Chen Feng yang meledak dengan kekuatan 500 miliar jin, batasan puncak pedang ilahi retak. Ledakan keras membuat balai pedang surgawi khawatir. Sejumlah besar ahli muncul di pedang terbang mereka. Beraninya kamu, siapa kamu, beraninya kamu menyerang batasan puncak pedang ilahi. Kamu pasti lelah hidup. Seorang pria berjubah putih, yang mengeluarkan aura ilmiah dan memiliki janggut hitam di sekitar mulutnya, menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia meraung keras. Jika Dewa Pedang Surgawi ada di sini dan dapat berbicara kepadaku dengan nada seperti itu, kamu tidak layak. Saat dia berbicara, jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng. Seperti naga hitam yang mengaum, ia menebas dengan keras batasan spasial yang penuh retakan dan memotong celah pada batasan tersebut. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melewati celah dalam batasan di bawah tatapan banyak pasang mata yang hampir terpana. Dia memasuki puncak pedang ilahi yang dipenuhi dengan esensi pedang yang kuat dan meninju beberapa murid dari puncak pedang ilahi. Dengan pukulan, ruang itu hancur. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan serangan beberapa ahli aula pedang surgawi seperti memecahkan kayu busuk. Mereka dikirim terbang, meninggalkan awan darah di udara. Mereka jatuh ke dalam hutan dan pingsan. Kuat, terlalu kuat. Mungkinkah puncak pedang ilahi tiba-tiba ditutup olehnya? Ini masalah besar. Aku harus menyebarkan berita secepat mungkin. Menyaksikan cara mengejutkan Ye Chen Feng, seluruh puncak pedang ilahi gempar. Pada saat itu, Ye Chen Feng menginjak tangga batu kuno dari puncak pedang ilahi dan berjalan ke puncak pedang ilahi. Mendengar keributan itu, banyak ahli dari balai pedang surgawi bergegas mendekat. Namun, sebelum para ahli ini dapat menyerang Ye Chen Feng, mereka dengan mudah ditangani olehnya dan pingsan di puncak pedang ilahi. Kamu Chen Feng. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di puncak pedang ilahi, menyebabkan seluruh puncak pedang ilahi bergetar. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Ini aku. Suara mengerikan ini bergema di telinga Ye Chen Feng. Namun, dia tetap tidak tergerak saat dia menjawab dengan dominan. Meskipun dia belum pernah melihat Dewa Pedang Surgawi, dia tahu dari suara menakutkan bahwa itu berasal dari Dewa Pedang Surgawi. Aku akan menunggumu di Aula Pedang Surgawi. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, suara Dewa Pedang Surgawi menghilang. Puncak pedang ilahi lebih tinggi dari Gunung Pedang Langit. Selain itu, puncak pedang ilahi dipenuhi dengan batasan. Jika ada ketidaknyamanan, seseorang bisa diserang. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan dan tubuhnya sangat kuat. Pembatasan di puncak pedang ilahi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Saat Ye Chen Feng merobek batasan di puncak pedang ilahi dan berjalan cepat menuju Aula Pedang Surgawi, orang lain muncul di kaki puncak pedang ilahi. Jika Ye Chen Feng ada di sana, dia akan dapat mengenali bahwa orang itu adalah sesepuh berjubah abu-abu yang berhubungan dengannya. Berdiri di bawah pembatasan perbaikan diri dari Divine Sword Peak, sesepuh berjubah abu-abu melambaikan tangannya dengan lembut dan melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia menyerang pembatasan puncak pedang ilahi dengan ganas. Pada saat berikutnya, pembatas yang sangat kuat itu hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca, memperlihatkan sebuah lubang besar. Adegan mengejutkan ini mengejutkan banyak pembudidaya pedang yang belum pergi. Rahang mereka hampir jatuh. Mem. Setelah melanggar batasan dan memasuki puncak pedang ilahi, mata keru tetua berjubah abu-abu itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Dia melihat ke puncak pedang ilahi, di mana suara retakan terus-menerus datang, dan mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Sekitar empat jam kemudian, Ye Chen Feng, yang seperti pisau panas menembus mentega, merobek batasan di puncak pedang ilahi dan tiba di aula pedang surgawi yang mirip istana yang terletak di kedalaman puncak pedang ilahi. Namun, yang paling menarik Ye Chen Feng bukanlah bangunan mega aula pedang surgawi, tetapi delapan belas pedang batu yang berdiri di luar aula pedang surgawi. Pedang batu itu tingginya lebih dari 30 meter dan memiliki pola kuno yang diukir di permukaan pedang. Mereka dipenuhi dengan esensi pedang yang kuat. Selain delapan belas pedang batu, ada gambar pedang besar di atas aula pedang surgawi yang juga menarik perhatiannya. Menilai dari kekuatan gambar pedang, kekuatan gambar pedang itu sangat menakutkan. Itu bisa dengan mudah membunuh maha kuasa biasa dari alam leluhur. 1906. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, delapan belas pedang batu yang berdiri di luar aula pedang surgawi mulai bergetar. Gelombang niat pedang yang kuat dipelihara di pedang batu, dan mereka siap melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng kapan saja. Huh. Ketika Ye Chen Feng melihat delapan belas pedang batu dengan spiritualitas terbang ke arahnya, dia mendengus dingin. Dia mengeluarkan beberapa ratus batu peledak yang sangat kuat yang dia peroleh dari membunuh musuhnya sebelumnya dan melemparkannya ke delapan belas pedang batu. Kekuatan yang terkandung dalam satu batu yang meledak sendiri tidak dapat menimbulkan ancaman bagi pedang batu yang mengandung niat pedang yang kuat. Namun, ketika delapan belas batu yang meledak-meledak pada saat yang sama, kekuatan destruktif yang dihasilkan dapat menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama ruang di luar aula pedang surgawi hancur dan batasan di pintu masuk aula pedang surgawi terkoyak, delapan pedang batu hancur di tempat, dan sepuluh pedang batu yang tersisa memiliki retakan pada mereka. Beraninya kamu. Ketika kekuatan ledakan dari ratusan batu yang meledak secara bertahap menghilang, sejumlah besar ahli dari balai pedang surgawi terbang keluar dari aula dan mengepung Ye Chen Feng, yang berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia dalam bahaya, Ye Chen Feng tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius aula pedang surgawi. Aula pedang surgawi, apakah ini caramu memperlakukan tamumu? Ye Chen Feng bahkan tidak melihat maha kuasa aula pedang surgawi yang marah. Dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman aula pedang surgawi yang seperti istana dan berbicara dengan suara yang dalam. Tamu, saya telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat tamu jahat seperti Anda. Suara dalam dan tajam aula pedang surgawi terdengar. Jika aku tidak salah, menghilangnya Kaisar Pedang Langit dan Kaisar Pedang Misterius secara tiba-tiba ada hubungannya denganmu, kan? Benar, mereka sudah tunduk padaku. Ye Chen Feng menganggup dan mengaku terus terang. Apa? Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan kegemparan besar di luar aula pedang surgawi. Kaisar Pedang Langit dan Kaisar Pedang Misterius adalah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah aula pedang surgawi. Mereka adalah tangan kanan Dewa Pedang Surgawi dan Maha Kuasa Bintang Enam dari alam leluhur Tao. Mereka tidak berani membayangkan metode apa yang digunakan Ye Chen Feng untuk menaklukkan kedua Kaisar Pedang. Kamu Chen Feng, aku meremehkan metodemu. Dewa Pedang berkata dengan suara rendah. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya yang tajam, membuat orang lain tidak mungkin menebak kepikirannya yang sebenarnya. Dewa Pedang, mengapa kamu tidak menebak mengapa mereka tunduk padaku? Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya. Dewa ini tidak bisa menebak metode tercelamu. Dewa Pedang berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, kamu seharusnya bisa menebak bahwa orang-orang seperti Raja Pedang Langit dan Raja Pedang Misterius tidak takut mati. Hanya ada satu hal yang dapat membangunkan mereka, dan itu adalah akar mereka. Akar, dan mereka tidak melupakan darah mereka. Mereka masih ingat bahwa mereka adalah manusia. Ye Chen Feng menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbicara terus terang. Manusia, jadi kamu bukan dari Domein Pedangku. Nada Pedang Dewa itu berat. Jelas, kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menembus ingatannya. Sebagai anggota klan manusia, kamu bersedia menjadi anjing dari klan Tian. Bagaimana orang sepertimu layak menjadi Raja Domein Pedang? Ye Chen Feng mengkritik tanpa menahan diri. Saat Ye Chen Feng mengkritik Dewa Pedang, setitik debu kecil bola bali di Istana Dewa Pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Titik debu ini adalah alam semesta. Dan orang yang mengendalikan alam semesta untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat adalah tubuh asli Ye Chen Feng. Berdiri di luar Istana Dewa Pedang, orang yang menarik perhatian semua orang adalah tiruan gambar cermin Ye Chen Feng. Baru saja, Ye Chen Feng telah menggunakan kesempatan ratusan ledakan untuk memisahkan klon bayangan cerminnya, mengendalikan alam semesta untuk melewati pintu yang rusak dan memasuki Istana Dewa Pedang. Dia bersiap untuk menyelinap ke Istana Harta Karun dan mencuri kristal pedang leluhur yang sangat penting baginya. Kaisar Pedang Misterius, seberapa jauh kita dari Istana Harta Karun. Ye Chen Feng menunjuk ke cahaya cermin yang memantulkan citra dunia luar dan bertanya dengan suara rendah. Segera, setelah melewati dua batasan pertama, kita akan mencapai Istana Harta Karun. Namun, kedua batasan ini sangat kuat, dan ada leluhur dao bintang enam yang menjaga di luar Istana Harta Karun. Kaisar Pedang Misterius, yang tidak punya pilihan selain mengandalkan Ye Chen Feng, berbisik. Seperti yang diharapkan, Kaisar Pedang Misterius dan Kaisar Pedang Langit bukan satu-satunya leluhur dao bintang enam di Istana Dewa Pedang. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingat lokasi Istana Harta Karun dan mengendalikan Alam Semesta untuk terus terbang. Segera, Alam Semesta diblokir oleh batasan yang kuat. Kristal suci, bakar. Ye Chen Feng mengeluarkan sejumlah besar kristal suci dan melemparkannya ke kolam energi Alam Semesta. Dia meningkatkan kekuatan bola bali Alam Semesta menjadi ekstrim dan secara paksa melewati batasan pertama, terus terbang di Istana Dewa Pedang. Segera, Alam Semesta menemui batasan kedua. Ye Chen Feng menggunakan trik yang sama lagi. Dia membakar kristal suci dengan segala cara dan mengendalikan Alam Semesta untuk melewatinya secara paksa. Segera, dia tiba di luar Istana Batu Kuno. Siapa ini? Ketika Ye Chen Feng mengendalikan Alam Semesta untuk berhenti di luar Istana Batu, lelaki tua berjubah abu-abu yang telah menjaga Istana Batu selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan mengunci ke Alam Semesta. Tapi sebelum dia bisa melancarkan serangan, Ye Chen Feng dan empat pusat kekuatan progenitor Rilem Puncak muncul pada saat yang sama dan mengelilinginya. Merasakan aura Shen Daoxu, Shen Heng, dan yang lainnya, hati lelaki tua berjubah abu-abu itu melonjak dengan liar dan matanya membelalak. Saat berikutnya, Shen Daoxu dan yang lainnya menyerangnya secara bersamaan. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu kuat dan telah mencapai Alam Leluhur Dao Bintang 6, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di hadapan Shen Daoxu dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, dia terluka para oleh Shen Daoxu dan yang lainnya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Space Swalloware, terserah kamu. Ketika Shen Daoxu dan yang lainnya melukai serius lelaki tua berjubah abu-abu itu, Ye Chen Feng memanggil Space Swalloware dan membiarkannya dengan cepat melahap batasan di luar istana Harta Karun. Pada saat yang sama, Dewa Pedang masih memarahi Dewa Pedang dengan keras. Karena dia penuh percaya diri dan kata-kata lurus, para ahli balai pedang surgawi yang terkenal saling memandang dan tidak berani bertindak gegabuh. Apakah kamu sudah selesai? Semakin Dewa Pedang mendengarkan, semakin marah dia. Dia berkata dengan suara rendah. Tidak. Doppelganger bayangan cermin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata tanpa rasa takut, Dewa Pedang, belum terlambat bagimu untuk bangun sekarang. Jika kamu bangun sekarang, aku dapat mengampuni hidupmu dan tidak menghancurkan Aula Pedang Surgawimu. Wow. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, ada keributan. Hancurkan Aula Pedang Surgawi, ini adalah ciptaan Aula Pedang Surgawi, dan tidak ada yang berani mengatakannya. Dan menilai dari aura yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, dia hanya berada di alam leluhur Dao Bintang 1. Sebagai leluhur Dao Bintang 1, dia mengancam akan menghancurkan Aula Pedang Surgawi. Ketergantungan macam apa yang dimiliki ini untuk memberinya keberanian yang begitu besar. Beraninya kamu, bagaimana bisa orang sepertimu memfitnah Aula Pedang Surgawiku? Dengan sosok kekar dan wajah persegi, tubuhnya memancarkan pedang esensi yang kuat. Utusan pedang emas, yang berada di puncak alam leluhur Dao Bintang 4, tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia memanggil jiwa pedang tingkat Sain, terjalin dengan kekuatan tertinggi dari prinsip pedang, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Jiwa pedang Sain Level menebas, dan Ye Chen Feng yang tidak bergerak terpotong menjadi dua. Adegan ini menyebabkan mata semua orang keluar dari rongganya. Sialan, dia sudah mati. Apakah orang ini di sini untuk menjadi lucu? Bukankah dia mengancam akan menghancurkan Aula Pedang Surgawi? Mengapa bahkan Sword Soul of Golden Sword Envoy Sain Level tidak bisa menolaknya? Jika saya tahu bahwa orang ini sangat lemah, saya akan bergerak dan memberikan kesempatan besar untuk memberikan kontribusi kepada orang lain. Tidak. Sama seperti para ahli balai pedang Surgawi mencibir dan mengejek Ye Chen Feng karena melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan kehilangan nyawanya, Dewa Pedang merasakan ada sesuatu yang salah. 1907. Lansia, cepat bantu aku membuka segelnya. Setelah memasuki tracer repository, Ye Chen Feng segera memanggil empat petinggi rilem progenitor puncak. Dia memerintahkan mereka untuk menyerang segel di tracer repository dengan sekuat tenaga dan membuka segel pada harta karun. Dia kemudian menyimpan harta yang telah disimpan di Aula Dewa Pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke alam semesta. Bocah tercela, cepat keluar. Ketika Ye Chen Feng dengan cepat menjarah harta di tracer repository, raungan marah terdengar menyebabkan ruang di luar tracer repository bergetar. Embryo dao primitif, naga obor senior, hundun, singa darah naga, tahan pintunya. Jangan biarkan Dewa Pedang dan yang lainnya masuk. Ye Chen Feng memanggil primitif Embryo of Dao dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk menahan serangan terus-menerus dari Dewa Pedang dan yang lainnya saat mereka terus menjarah harta yang sangat berharga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan ganas Dewa Pedang dan yang lainnya, getaran pintu gudang harta menjadi semakin keras, membawa tekanan besar pada naga obor dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah menyimpan hampir setengah dari harta di gudang harta karun ke alam semesta. Dia juga menemukan kotak seperti giok yang disegel dengan segel yang kuat di tracer repository. Ketika Ye Chen Feng menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memecahkan batasan pada permukaan kotak, dia menemukan bahwa ada kristal hitam pekat seukuran telur yang berisi kekuatan pedang leluhur yang tak tertandingi yang tergeletak rapat di dalam kotak. Kristal pedang leluhur, aku benar-benar menemukan kristal pedang leluhur. Dengan identifikasi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa kristal seukuran telur angsa ini adalah kristal pedang leluhur yang diacari. Ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen Feng menyimpan kristal pedang leluhur di alam semesta, pintu besar itu sekali lagi diserang oleh dewa pedang. Niat pedang yang menakutkan melewati pintu yang berat dan kepelukan naga obor dan yang lainnya, menyebabkan lengan mereka mati rasa. Mereka memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Setelah menerbangkan Thor Dragon dan yang lainnya, pintu yang retak dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Namun, begitu dia menyerbu ke dalam perbendaharaan, Shen Daoxu dengan pedang kekosongan ilahi artefak leluhur kualitas tertinggi dan Shen Henggu dengan sabit maut menyerangnya pada saat yang sama. Cahaya pedang yang tak terkalahkan dan bayangan pedang menyatu bersama, langsung merobek ruang keras Istana Harta Karun. Serangan mengerikan membuat ekspresi dewa pedang berubah, dia tidak punya pilihan selain mundur dari Istana Harta Karun. Dua artefak leluhur tertinggi. Ekspresi dewa pedang sedikit berubah ketika dia merasakan teror cahaya pedang dan bayangan pedang. Ekspresinya berubah serius. Formasi 10.000 pedang, buka. Dengan pikiran, dewa pedang memanggil beberapa puluh ribu pedang dewa tingkat leluhur bela diri yang ditusuk ke puncak pedang ilahi. Mereka berputar di atas kepalanya dan membentuk diagram pedang yang sangat dalam. Pada saat berikutnya, dewa pedang mengendalikan formasi 10.000 pedang untuk menyerang pintu Istana perbendaharaan dengan segala cara. Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menghancurkan pintu yang sangat kokoh itu. Sementara itu, dengan bantuan Shen Daoksu dan yang lainnya, Ye Chen Feng telah menempatkan dua per tiga harta karun di gudang harta karun ke dalam cermin semesta miliknya dan ini termasuk tiga artefak leluhur bermutu tinggi. Membunuh. Ketika pintu Istana hancur, dewa pedang segera membatasi formasi 10.000 pedang, mengubahnya menjadi lautan pedang tanpa batas yang melonjak ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Huh. Lautan pedang yang mengerikan menyerang. Shen Henggu dengan dingin mendengus dan menyerang lautan pedang dengan deat sekite di tangannya. Dia meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan terus-menerus menghancurkan lautan pedang. Dia memblokir serangan formasi 10.000 pedang dengan kekuatannya sendiri. Ketika Shen Henggu, yang kekuatannya tak terduga, menghadapi formasi 10.000 pedang secara langsung, Shen Daoksu, leluhur jahat, dan Fathian menyerang lautan pedang pada saat yang bersamaan. Mereka berempat adalah maha kuasa alam leluhur puncak marsial. Seberapa mengerikan serangan bertenaga penuh mereka. Bahkan jika formasi 10.000 pedang dibentuk oleh 10.000 pedang leluhur bela diri setengah, itu tidak dapat menahannya dan langsung dihancurkan oleh mereka berempat. Four Peak Marsial Ancestor Rilem Maha Kuasa. Ekspresi dewa pedang berubah drastis saat dia merasakan kekuatan mereka berempat. Dia mengungkapkan ekspresi shock yang dalam. Siapa Ye Chen Feng ini? Beberapa pikiran melintas di benak dewa pedang saat dia menebak identitas Ye Chen Feng. Lagi pula, maha kuasa alam leluhur puncak marsial hampir berada di puncak piramida di dunia dewa virtual. Mereka jarang muncul, apalagi berempat melindungi anak muda Dao Ancestor Rilem Bintang 1. Kalian berempat, cepat tekan dewa pedang. Muncul di luar gudang harta karun yang hancur, dia memandang dewa pedang yang mengenakan jubah kaisar emas dan memiliki tubuh selurus tombak baja. Tubuhnya dikelilingi oleh niat pedang yang melonjak, dan dia seperti pedang dewa yang tak terkalahkan. Baiklah, serahkan dia pada kami. Meskipun dewa pedang telah melangkah ke alam dewa virtual setengah langkah lebih awal dari mereka, Shen Daok Su dan tiga lainnya sama-sama menakutkan. Gabungan mereka berempat sudah cukup untuk bertarung melawan dewa pedang yang merupakan dewa virtual setengah langkah. Artefak Leluhur Kuno, Formasi Kuno Ketika Shen Daok Su dan tiga lainnya bertarung sengit dengan dewa pedang, Ye Chen Feng mengendalikan tiga bendera leluhur kuno untuk membentuk formasi kuno yang misterius dan dengan ganas menyerang formasi sepuluh ribu pedang dalam kehampaan. Ye Chen Feng dan yang lainnya bertarung sengit dengan tiga SWAT Venerables dan tiga SWAT Envois. Tujuh Invincible, Deforing Ferocious Spirit, Gold Swimming, Merchiles, beraninya kau menghianati Istana Pedang Surgawiku. Percaya atau tidak, aku akan meruntuhkan tiga Istana Pedangmu hingga rata dengan tanah dan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Dewa Pedang sangat marah saat melihat tujuh tak terkalahkan dan yang lainnya membantu Ye Chen Feng untuk melawannya. Dia meraung dengan marah. Dewa Pedang, sebaiknya pikirkan situasimu sendiri dan apakah kamu bisa melewati hari ini dengan aman. Ye Chen Feng mencibir dan berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Namun, dia tidak memanggil Kaisar Pedang Langit dan Kaisar Pedang Hitam. Dia takut Kaisar Pedang Langit tidak dengan tulus tunduk padanya dan akan berbalik melawannya pada saat kritis. Pengapian Garis Darah Primordial Ye Chen Feng menyulut garis darah primordialnya yang kuat dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia memegang Pedang Periterbang dan bertarung sengit dengan utusan Pedang Emas leluhur Dao Bintang 4. Meskipun wilayah utusan Pedang Emas jauh lebih unggul dari wilayah Ye Chen Feng, kekuatan fisik Ye Chen Feng yang kuat benar-benar menggantikan perbedaan di wilayah tersebut. Ditambah dengan mata naga leluhur yang menakutkan, utusan Pedang Emas tidak bisa melawan sama sekali. Dia benar-benar ditekan oleh serangan sengit Ye Chen Feng dan terpaksa mundur. Di bawah kepemimpinan Tujuh Tak Terkalahkan, yang pada dasarnya telah mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai leluhur Dao Bintang 6, Tiga Yang Mulia Pedang, Dua Utusan Pedang, dan para ahli Istana Pedang Surgawi tidak dapat menolak sama sekali. Segera, para ahli yang kuat dari Istana Pedang Surgawi hilangan nyawa mereka dalam pertempuran sengit. Kekacauan Tanpa Batas Chaos Divine Tree yang mengjulang tinggi muncul di belakang Ye Chen Feng. Ketika dia bergabung dengan pohon dan menyatu dengan empat diagram Dao Leluhur, mereka membentuk Dao Besar Tanpa Batas. Itu menghancurkan serangan utusan Goldwet seperti pisau panas menembus mentega, lalu menghantamnya dan membuatnya terbang. Piring Hidup dan Mati, Tekan Setelah Pedang Emas Utusan Terluka Parah, Ye Chen Feng segera memanggil Lempeng Kehidupan dan Kematian. Dia mengendalikan piring kehidupan dan kematian untuk terus berkembang dan dengan kejam menekan tubuh Utusan Pedang Emas. Kekuatan hidup dan mati yang mengerikan menembus tubuhnya, menyebabkan dia menjadi berantakan. Dia hampir kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Menarik. Setelah menekan Utusan Pedang Emas, pikiran Ye Chen Feng bergerak. Dia menarik Utusan Pedang Emas yang tidak sadar dan para ahli Istana Pedang Surgawi yang ditekan oleh tujuh tak terkalahkan dan yang lainnya kecermin kosmos dan menekan mereka. Melihat Dewa Pedang bertarung sendirian, Ye Chen Feng merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Meskipun Shen Daok Su dan tiga lainnya adalah pembangkit tenaga leluhur puncak, kesenjangan antara pembangkit tenaga leluhur puncak dan Dewa Nihiliti setengah langkah sangat besar. Dewa Nihiliti setengah langkah seharusnya menguasai wilayah mereka. Dan Dewa Pedang telah bertarung dengan Shen Daok Su dan tiga lainnya begitu lama, tapi dia masih belum menggunakan kekuatan domainnya. Juga, jika Dewa Pedang benar-benar menghadapi pencak yang telah menjaga domain pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Mungkinkah Dewa Pedang ini palsu? Pikiran yang tak terbayangkan muncul di benak Ye Chen Feng. Formasi sepuluh ribu pedang, gabungkan dengan tubuhku. Pada saat ini, Dewa Pedang menggunakan kemampuan ilahi rahasia untuk memobilisasi formasi pedang miriat untuk menyerang formasi leluhur kuno, mengubahnya menjadi lebih dari sepuluh ribu setengah pedang leluhur yang menyatu ke dalam tubuhnya. Wuss! Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Tubuh Dewa Pedang seperti jurang maut, dengan gila-gilaan menyatu dengan pedang leluhur setengah langkah. Ketika dia bergabung dengan sepuluh ribu pedang leluhur setengah langkah, kekuatan pertempurannya meningkat satu langkah lagi, secara bertahap menekan serangan sengit Sen Daoksu dan puncak leluhur jahat. Memotong Dewa Pedang melambaikan tangannya, dan sepuluh ribu sinar pedang menebas seperti aliran balik bima sakti, langsung memotong puncak leluhur jahat yang tidak bisa mengelak tepat waktu menjadi berkeping-keping. Namun, pada saat berikutnya, leluhur jahat merekonstruksi tubuhnya dan melilit Dewa Pedang seperti gurita, mengikatnya secara paksa. Avatar Iblis Surgawi Saat Dewa Pedang terikat, Sen Daoksu dan yang lainnya segera menggunakan jurus pembunuhan yang sangat kuat, membombardir tubuh Dewa Pedang, ingin menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan tubuhnya dan melukainya dengan parah. Namun, setelah bergabung dengan sepuluh ribu pedang leluhur setengah langkah, tubuh Dewa Pedang mengalami perubahan kualitatif. Saat menghadapi serangan Sen Daoksu dan dua lainnya, sepuluh ribu pedang leluhur setengah langkah membantunya menetralkan sebagian besar serangan dan tubuhnya tidak roboh. Sepuluh ribu tebasan pedang. Tubuh Dewa Pedang melonjak dengan niat pedang tak berujung, langsung menghancurkan empat anggota tubuh leluhur jahat puncak yang mengikat tubuhnya. Itu berubah menjadi sepuluh ribu sinar pedang, menebas ke arah Sen Daoksu dan yang lainnya yang meluncurkan serangan putaran kedua dengan paksa menahan serangan mereka. Kijue, Meskipun Dewa Pedang telah menyatu dengan formasi sepuluh ribu pedang dan kekuatan serangannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, untuk beberapa alasan, Ye Chen Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat melihat kepunahan tujuh leluhur tua dengan ekspresi serius. Orang itu adalah Dewa Pedang. Kepunahan tujuh leluhur tua menganggup dan berkata tanpa ragu. Jika dia benar-benar Dewa Pedang, lalu mengapa gaya serangannya begitu monoton? Kata Ye Chen Feng dengan cemberut. Ini. Ketika Ye Chen Feng mengatakan itu, Patriarch Seven Absolutes dan yang lainnya juga merasa ada yang tidak beres. Karena dari awal hingga akhir, Dewa Pedang tidak menggunakan skill pamungkasnya yang terkenal yang mengguncang seluruh suat domain. Dia hanya menggunakan kekuatan sepuluh ribu pedang setengah leluhur. Kaisar Pedang Mistik, Kaisar Pedang Langit, menurut pengetahuanmu, apakah Dewa Pedang memiliki klon? Jika orang yang tidak dirugikan dalam pertempuran sengit dengan empat maha kuasa alam leluhur puncak bukanlah Dewa Pedang, maka masalahnya akan terlalu menakutkan. Ye Chen Feng segera berkomunikasi dengan dua Kaisar Pedang Besar melalui alam semesta. Serupa, kami belum pernah mendengarnya, Kaisar Pedang Mistik dan Kaisar Pedang Langit menjawab pada saat bersamaan. Saya harap tebakan saya tidak perlu. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Tubuh sebagai pedang, pedang tornado. Sepuluh ribu setengah pedang leluhur terjalin dan memblokir serangan Shen Daok Su dan yang lainnya. Dewa Pedang menggabungkan kekuatan sepuluh ribu setengah pedang leluhur dan berubah menjadi tornado pedang yang ganas dan menakutkan yang melancarkan serangan fatal pada Shen Daok Su dan yang lainnya. Gambar Setan Surgawi Menghadapi tornado pedang yang menderu-deru, Shen Daok Su meningkatkan kekuatan serangan pedang kekosongan ilahi hingga titik ekstrim. Dia menyimpulkan Dao Will yang kuat dan mewujudkan tiga kepala dewa, setan, dan monster. Dia mengaktifkan tiga idola Dharma untuk menyerang tornado pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Shen Daok Su mengaktifkan Divine Void Sword dan menggunakan Celestial Demon Image. Kekuatannya sangat menakutkan dan dengan paksa memblokir serangan Swat Tornado. Namun, pada saat itu, Shen Henggu dan yang lainnya menyerang pada saat bersamaan. Mereka menyerang tornado pedang dan menghancurkan serangan dewa pedang, menghancurkan lebih dari seribu setengah pedang leluhur dan menerbangkan dewa pedang. Dia menabrak gunung beberapa ratus meter jauhnya dan meninggalkan banyak retakan di dinding gunung. Dia hampir menghancurkan dinding gunung. Tidak, dia seharusnya bukan dewa pedang yang asli. Ekspresi Ye Chen Feng berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan dewa pedang yang asli. mutlak dan yang lainnya semua memandang Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng mengatakan yang sebenarnya, maka mereka berada dalam situasi berbahaya. Jika kalian berada dalam situasi hidup atau mati, bagaimana kalian akan menghadapinya? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Dalam situasi hidup atau mati, kita akan meminjam kekuatan na di leluhur. Jue Wu Qing berkata, Itu benar, saya pikir pembuluh darah leluhur Aula Pedang Dewa pasti melampaui tiga istana pedang. Jika dewa pedang dalam bahaya, dia pasti akan menggunakan kekuatan pembuluh darah leluhur untuk membunuh musuh. Tapi sampai sekarang, kita belum melihat Dewa Pedang meminjam kekuatan pembuluh darah leluhur. Ini berarti dia palsu. Ye Chen Feng mengangguk. Ini, ini. Tujuh leluhur tua mutlak dan yang lainnya menjadi serius ketika mereka mendengar analisis Ye Chen Feng. Mereka merasakan parahnya situasi. Tapi sekarang, mereka berada di kapal yang sama dengan Ye Chen Feng. Tidak ada jalan kembali. Pecah. Ketika Dewa Pedang menghancurkan tebing dan menyerbu lagi, Shen Henggu mengaktifkan kekuatan sabit kematian dan menebas bulan sabit. Itu menghancurkan serangan Dewa Pedang dan menebas dadanya, meninggalkan luka yang dalam. Tidak ada darah yang keluar. Tebakanku benar. Dewa Pedang ini hanyalah tiruan. Melihat tubuh Dewa Pedang dipotong oleh sabit kematian tanpa setetes darah pun, itu menegaskan dugaan Ye Chen Feng bahwa Dewa Pedang ini hanyalah klon. Lansia, Dewa Pedang ini palsu. Senior, cepat bekerja sama untuk menekannya. Ye Chen Feng memanggil piring hidup dan mati dan meminjamkannya kepada leluhur fatian. Palsu. Shen Daoxu dan tiga lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak percaya bahwa Dewa Pedang yang mereka berempat bekerja keras untuk lukai adalah palsu. Setelah identitasnya terungkap, Dewa Pedang tiba-tiba menyerah untuk menyerang dan ingin segera melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Shen Daoxu dan tiga lainnya segera mengambil tindakan untuk menekan Dewa Pedang. Ye Chen Feng juga mengendalikan tiga bendera leluhur untuk menutup rute pelarian Dewa Pedang. Namun, Dewa Pedang telah menggabungkan sepuluh ribu setengah pedang leluhur. Kekuatan ofensifnya terlalu tajam. Dia menggunakan semua kekuatannya dan serangan keempatnya terus-menerus terkoyak. Memotong. Setelah dengan paksa merobek serangan keempatnya, Dewa Pedang menjalin kekuatan sepuluh ribu setengah pedang leluhur dan mengubahnya menjadi sinar pedang yang tak terkalahkan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas ruang yang disegel oleh tiga bendera leluhur. Sinar pedang yang menakutkan dengan paksa merobek celah besar di ruang yang disegel oleh tiga bendera leluhur. Setelah ruang terbuka, Dewa Pedang menahan serangan sengit dari keempatnya dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia dengan paksa melewati celah spasial dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, saat dia terbang keluar dari celah spasial, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Itu menghancurkan serangannya dan mengirimnya terbang kembali. Pada saat berikutnya, sesosok tua muncul di ruang yang hancur. 1909. Senior, ini kamu. Ketika Ye Chen Feng melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang tiba-tiba muncul dan menerbangkan Dewa Pedang dengan pukulan, dia segera mengenalinya sebagai lelaki tua misterius yang dia temui di kota Pedang Putih. Teman kecil Ye, biarkan aku menekannya dulu, baru kita bisa menyusul. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum ramah pada Ye Chen Feng dan melancarkan serangan ganas pada Dewa Pedang yang terluka. Domain, lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah Dewa Kosong setengah langkah. Ye Chen Feng terkejut saat merasakan energi luar angkasa misterius di sekitar serangan pria tua berjubah abu-abu itu. Dia terkejut bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu bukanlah leluhur puncak tetapi Dewa Kosong setengah langkah. Dewa Pedang sudah terluka parah dan tidak bisa menahan serangan Dewa Kosong setengah langkah. Dia benar-benar ditekan oleh serangan ganas pria tua berjubah abu-abu itu. Pedang leluhur setengah langkah yang dikendalikan Dewa Pedang dihancurkan oleh domain pria tua berjubah abu-abu dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Artefak Leluhur dengan kualitas terbaik Dis Eclipse Royal. Dia mengendalikan Eclipse Royal Dis untuk melepaskan kekuatan leluhur yang menakutkan yang menghantam tubuh Dewa Pedang dengan paksa menekan tubuhnya yang terluka parah. Segel Batu Segel Kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu itu memanggil sebuah batu yang mengandung kekuatan misterius. Itu berubah menjadi lubang hitam dan menjebak Dewa Pedang di Batu Segel. Senior, mengapa kamu di sini? Ye Chen Feng samar-samar menebak identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berjalan perlahan. Aku di sini untuk mengambil sesuatu untuk tuanku. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum tipis dan berkata dengan ramah. Kau matahari merah. Shen Henggu bertanya dengan heran ketika dia melihat wajah tua lelaki tua berjubah abu-abu itu dan mencari-cari diingatannya. Itu benar, aku adalah aku. Pria tua berjubah abu-abu itu menganggup dan berkata, Shen Henggu, Shen Daoksu, Fatian, kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kamu akan bersama Tuan Mudaku. Tuan Muda. Shen Henggu, leluhur Fatian, dan yang lainnya tercengang saat mendengar bagaimana leluhur Ciri berbicara kepada Ye Chen Feng. Senior, apakah kamu benar-benar mengenal ayahku? Ye Chen Feng menahan kegembiraannya dan bertanya. Selain mencari Yueni Chang, dia juga datang ke Void God World untuk mencari Ye Wu Ji. Sekarang, kemungkinan besar dia akan mendapatkan informasi tentang Ye Wu Ji dari leluhur Ciri. Itu benar, aku adalah hamba dewa tanpa batas. Leluhur Ciri menganggup. Senior, apakah ayahku baik-baik saja? Bagaimana kabar ibuku? Apakah mereka masih di Little Six Patas? Setelah mengkonfirmasi identitas leluhur Ciri, Ye Chen Feng menanyakan semua pertanyaannya. Dela tanpa batas masih dalam 6 jalan kecil. Sekarang 6 jalan kecil berada di bawah kendali penuh master, dia meminjam kekuatan 6 jalan untuk menghidupkan kembali Nyonya. Leluhur Ciri menganggup dan berkata, kebangkitan Nyonya telah mencapai tahap akhir. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya dapat segera dibangkitkan. Itu hebat. Setelah mendengar berita ini, Ye Chen Feng menjadi lebih bersemangat. Oh benar, senior, untuk apa kamu datang ke Swat Realm? Apakah Anda akan menggunakannya untuk menghidupkan kembali ibu saya? Iya, untuk menghidupkan kembali Nyonya, aku harus menyatu dengan beberapa Origins. Aku datang ke Swat Realm untuk mendapatkan Swat Origin. Leluhur Ciri menganggup. Asal pedang, ada asal pedang di alam pedang. Ye Chen Feng sangat jelas tentang betapa menakutkannya Origin Energy, dan Origin Energy of Swat adalah sesuatu yang dia dambahkan bahkan dalam mimpinya. Namun, dibandingkan dengan Divine Jada Heavens, Origin Energy of Swat bukanlah apa-apa. Iya, jika aku tidak salah, Dewa Pedang yang asli bergabung dengan asal pedang untuk menerobos ke alam Dewa Kekosongan. Leluhur Ciri menganggup dan berkata, awalnya, saya tidak terlalu percaya diri untuk merebut asal pedang dari Dewa Pedang. Namun, dengan bantuan Tuan Muda, peluang saya untuk merebut asal pedang akan sangat meningkat. Jangan khawatir, senior, berapapun harga yang harusku bayar, aku akan merebut asal pedang dari Dewa Pedang. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada tegas, ayo pergi, ayo pergi ke makam pedang di area terlarang Ola Dewa Pedang. Jika aku tidak salah, tubuh utama Dewa Pedang seharusnya ada di makam pedang. Leluhur Ciri berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengikuti leluhur Ciri dan merobek lapisan batasan. Mereka tiba di area terlarang Balai Pedang Surgawi, kekuatan makam pedang. Berdengung, berdengung. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya bekerja sama untuk suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Garis-garis cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki keluar dari makam pedang seperti naga yang berenang dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Pancaran pedang yang terbang keluar dari makam pedang sangat kuat. Namun, Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat kuat. Leluhur Ciri dengan lembut melambaikan tangannya dan menghancurkan garis-garis sinar pedang yang menebas. Saat berikutnya, delapan belas patung batu yang berdiri di luar makam pedang tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka bergabung dengan kekuatan makam pedang dan membentuk susunan pedang yang sangat kuat yang menyegel pintu masuk makam pedang. Huff, kamu ingin menghentikanku dengan arrai belaka. Leluhur Red Sun mendengus dingin dan maju selangkah. Dia muncul di tengah formasi pedang seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Alam matahari merah yang kuat terbentuk di sekitar tubuhnya, melelekan pancaran pedang yang datang padanya dan membakar patung batu yang tidak bisa dihancurkan menjadi abu. Dalam sekejap mata, delapan belas patung batu itu berubah menjadi abu. Mereka sama sekali tidak membahayakan leluhur ciri. Kekuatan sebuah domain memang kuat. Sen Daoksudan yang lainnya tampak iri saat mereka menyaksikan leluhur ciri menggunakan domain matahari merah untuk menghancurkan delapan belas patung batu dengan mudah. Mereka hanya setengah langkah dari pembentukan domain. Namun, mereka tahu bahwa kesulitan mengambil langkah ini terlalu besar. Di sungai panjang sejarah, ada terlalu banyak puncak alam leluhur maha kuasa yang tidak dapat mengambil langkah kecil ini dan tidak dapat membentuk domain sepanjang hidup mereka. Ayo pergi dan temukan Dewa Pedang. Setelah dengan paksa menghancurkan delapan belas patung batu, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera terbang ke makam pedang untuk mencari Dewa Pedang dan yang maha kuasa dari klan sentian yang tersembunyi di makam pedang. Kekuatan Nadi Leluhur sangat kuat. Setelah terbang ke makam pedang, Ye Chen Feng jelas merasa bahwa makam pedang dipenuhi dengan kekuatan vena leluhur yang kuat. Kekuatan Nadi Leluhur Istana Pedang Surgawi berada di luar imajinasinya. Dia memiliki perasaan bahwa Nadi Leluhur Istana Pedang Surgawi terkait dengan naik turunnya domain pedang. Jika dihancurkan, itu akan berdampak besar pada domain pedang. Jika Dewa Pedang meminjam kekuatan Nadi Leluhur, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan Dewa Virtual Sejati. Perbedaan kekuatan antara Dewa Virtual dan Dewa Virtual setengah langkah seperti langit dan bumi. Bahkan 10 Dewa Virtual setengah langkah tidak akan mampu mengalahkan Dewa Virtual Sejati. Dua embryo dao primitif, cepat ambil bendera leluhur kuno dan tutup urat leluhur di makam pedang. Merasakan ancaman dari Nadi Leluhur Istana Pedang Surgawi, Ye Chen Feng memanggil dua embryo primitif dao dan menyuruh mereka mengambil tiga bendera leluhur kuno. Mereka masuk ke makam pedang dan dengan cepat mendekati Nadi Leluhur di bawah makam pedang. Mereka dengan paksa melahap dan menyegel pembuluh darah leluhur. Ham, siapa itu? Ketika dua embryo dao primitif menerobos beberapa ribu meter tanah dan memasuki pembuluh darah leluhur yang seperti lautan, mereka menemukan seorang lelaki tua yang sedang berkultivasi sambil mandi di pembuluh darah leluhur. Berdengung. Berdengung. Merasakan pendekatan dari dua primitif dao embryo, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan menembakkan jutaan sinar cahaya. 1910. Semuanya, embryo primitif telah menemukan seseorang di vena leluhur di bawah kakiku. Mari bekerja sama untuk menekannya. Melalui embryo primitif, Ye Chen Feng bisa merasakan kehadiran sesepuh misterius. Dia segera menghentikan leluhur Retsun dan yang lainnya. Baiklah. Leluhur Retsun dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka melepaskan kekuatan spiritual mereka yang kuat dan mengunci ketetua misterius yang mengendalikan kekuatan vena leluhur untuk menyerang dua embryo primitif. Buka. Leluhur Ciri mengambil langkah maju dan kekuatan yang menakutkan merobek celah besar di tanah gundukan pedang yang dalamnya beberapa ratus meter. Dia membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke tanah. Kemudian, leluhur Retsun menyerang lagi dan merobek tanah. Segera, mereka tiba di atas vena leluhur. Pada saat itu, dua primitif embryo telah dihancurkan oleh kekuatan menakutkan dari Ancestral Vein. Retakan kecil muncul di tubuh keras mereka. Leluhur Wentian, ini kamu. Melihat tetua misterius yang mengendalikan vena leluhur, leluhur Fathian segera mengenalinya. Dia adalah leluhur Wentian, salah satu dari yang maha kuasa alam leluhur di suku langit ilahi. Leluhur Fathian, apa yang kamu lakukan di wilayah pedang? Leluhur Wentian memandang leluhur Fathian yang tiba-tiba muncul dan terkejut. Tentu saja, aku di sini untuk membunuh Dewa Pedang. Leluhur Fathian berkata dengan lembut. Dia kemudian memberi tahu leluhur Retsun dan yang lainnya tentang situasi leluhur Wentian leluhur. Leluhur Fathian, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wilayah pedang telah tunduk pada suku langit ilahi. Apakah kamu akan membantu orang luar melawan suku langit ilahi? Leluhur Wentian leluhur berkata dengan marah. Aku bukan lagi anggota suku langit ilahi. Leluhur Fathian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jadi, tidak masalah lagi. Fathian, kamu telah mengkhianati suku langit ilahi. Kata-kata leluhur Fathian membuat leluhur Wentian semakin marah. Suaranya yang menakutkan meledak di atas vena leluhur dan mengguncang seluruh ruang. Setengah langkah menuju Dewa Kosong. Leluhur Wentian adalah setengah langkah menuju Dewa Kosong. Merasakan aura menakutkan leluhur Wentian leluhur, Sen Daoksu dan yang lainnya berubah serius. Hentikan omong kosong. Mati, sampah dari suku langit suci. Ketika musuh melihat satu sama lain, mata mereka menjadi merah. Melihat Al Gojo yang telah membantai tokoh-tokoh utama Ras Dewa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, kehampaan jalan ilahi, Sen Yonggu meraung. Dengan Divine Void Sword di tangannya, dia menyerang dengan deat sekite. Jalan ilahi kosong, jalan ilahi abadi. Melihat dua pembunuh Sen Daoksu, Ashaven Ancestor mengenali mereka, aku tidak menyangka kalian masih hidup. Sungguh mengejutkan. Dengan itu, leluhur Wentian dengan cepat menggerakkan tangannya dan menyalurkan kekuatan nadil leluhur ke tangannya. Dia dengan cepat memadatkan segel persegi yang sangat kuat dan menyerang mereka berdua. Boom-boom. Ketika dua artefak leluhur kelas atas menebas segel pembuluh darah leluhur, mereka segera meletus dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi. Energi mengerikan melonjak dengan momentum penggulingan gunung. Dewa kekosongan, Sen Heng, dan Gu Yu langsung terguncang, hampir batuk darah. Setelah mendorong kembali Sen Heng dan Gu Yu, leluhur Wentian leluhur terus menyalurkan kekuatan pembuluh darah leluhur. Dia membentuk roda cahaya yang kuat dan menebas mereka berdua, ingin menghancurkan tubuh mereka. Pada saat ini, leluhur Scarlett Sun tiba-tiba mengambil langkah maju dan menghalangi di depan Sen Heng dan Gu Yu. Dia meninju roda cahaya menakutkan dari pembuluh darah leluhur. Dengan pukulan ini, domain Scarlett Sun berkembang. Kekuatan domain yang mengerikan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tinjunya, menghancurkan roda cahaya dari pembuluh darah leluhur dan menghancurkan serangan leluhur Wentian leluhur. N. Dewa Nihiliti setengah langkah. Merasakan domain di sekitar leluhur Scarlett Sun, leluhur Wentian leluhur mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menatap wajah yang agak familiar dan berkata, Siapa kamu? Aku, Scarlett Sun. Pernahkah kamu mendengar tentang aku sebelumnya? Leluhur Scarlett Sun berkata dengan bangga. Leluhur Scarlett Sun adalah salah satu pembudidaya nakal terkenal di alam dewa Void di zaman kuno. Dia sangat terkenal dan tak terkalahkan dalam serangannya. Lebih dari 50 ahli alam leluhur telah mati di tangannya. Dia adalah eksistensi menakutkan yang membuat para ahli Ancestor Rilem gemetar ketakutan. Scarlett Sun, itu sebenarnya kamu. Meskipun leluhur Wentian leluhur belum pernah melihat leluhur Scarlett Sun sebelumnya, dia pernah mendengar namanya, aku tidak menyangka domain pedang akan menarikmu ke sini. Wentian, tentakel klan langitmu terlalu panjang. Ludahkan domain pedang, leluhur Scarlett Sun berkata dengan dominan. Kamu ingin domain pedang? Aku khawatir kalian tidak memenuhi syarat. Leluhur Wentian leluhur telah berkultivasi dalam nadi leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama bergabung dengannya. Dengan bantuan pembulu darah leluhur yang kuat, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan bahkan jika nihiliti guts tidak datang. Apakah begitu? Tunggu sampai aku memelintir kepala anjingmu. Mari kita lihat apakah anda memenuhi syarat. Pupil leluhur Scarlett Sun menyusut. Dia memanggil artefak leluhur kelas tertinggi, Sun Eclipse Royal Wheel, dan merobek pembulu darah leluhur yang melonjak dengan gila-gilaan. Dia menyerang leluhur Wentian leluhur dan bertarung sengit dengannya di jalur leluhur Balai Dewa Pedang. Dua embryo dao primitif melahap kekuatan pembulu darah leluhur dengan sekuat tenaga. Sementara leluhur Scarlett Sun leluhur kuno dan membuka semua titik akupuntur dari dua embryo dao primitif untuk melahap kekuatan vena leluhur. Tiga bendera leluhur kuno tutup ruangnya. Untuk mencegah leluhur Wentian leluhur melarikan diri, Ye Chen Feng mengendalikan tiga bendera leluhur kuno untuk menyegel ruang dalam radius 10 mil, secara paksa mengisolasi kekuatan pembuluh darah leluhur dari jauh. Tidak ada gunanya. Ketiga bendera leluhur kuno ini tidak dapat menyegel kekuatan pembuluh darah leluhur. Leluhur Wentian leluhur berkata dengan jijik saat dia menggunakan pembuluh darah leluhur yang kuat untuk menekan serangan ganas leluhur Scarlett Sun. Jika tiga bendera leluhur kuno tidak cukup, mari kita gunakan sepuluh. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil tujuh bendera leluhur kuno lainnya. Mereka bergoyang dengan cepat, membentuk rune padat dan meningkatkan segel ruang. Dia telah memperoleh ketujuh bendera leluhur kuno ini dari gudang harta karun Balai Dewa Pedang. Dengan sepuluh bendera leluhur kuno ini, kekuatan segel ruang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu untuk sementara mengisolasi kekuatan gelombang vena leluhur dan menyegel leluhur Wentian leluhur di dalamnya. N, aku tidak menyangka kamu memiliki fondasi seperti itu. Leluhur Wentian leluhur mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki begitu banyak bendera leluhur kuno. Primal Chaos Divine Wood, tekan na di leluhur. Sementara leluhur Wentian leluhur masih sok, Ye Chen Feng memanggil lifetrasernya, Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan kayu dewa Primal Chaos untuk terus memperbesarnya, mengubahnya menjadi kayu dewa lima warna yang mengjulang tinggi yang menopang seluruh ruang dan menekan urat leluhur yang melonjak. Primal Chaos Divine Wood, siapa kamu? Melihat Primal Chaos Divine Wood yang dipanggil oleh Ye Chen Feng, leluhur Wentian leluhur mengungkapkan sedikit kegelisahan untuk pertama kalinya. Kayu ilahi Primal Chaos adalah kayu ilahi nomor satu di alam semesta. Itu berisi kekuatan ilahi yang tak terbayangkan yang memberinya ancaman yang tidak sedikit. Dengan urat leluhur yang kuat ditekan oleh kayu dewa Primal Chaos, dia tidak bisa lagi secara paksa memobilisasi kekuatan urat leluhur untuk menyerang. Kehilangan kekuatan pembulu darah leluhur setara dengan kehilangan cakar tertajamnya, yang sangat tidak menguntungkan baginya. Sementara leluhur Wentian leluhur masih sok, leluhur Scarlett Sun mengendalikan alam matahari merah untuk bertabrakan dengan alam surga leluhur Wentian. Meskipun mereka berdua hanya setengah langkah ke alam dewa kosong dan alam mereka tidak lengkap, tabrakan kedua alam menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang terus-menerus menghancurkan ruang bawah tanah. Ayo serang bersama dan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Terima kasih telah menonton!